hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku ingin biar-biar sebentar untuk aliansi Indonesia jadi begini kita nanti berdiri Indonesia bersatu jadi menyatukan kita menyatukan Hai dari aliansi desa Indonesia bersatu kita bisa berang bisa anda kita satukan tujuan satukan hati bersama selamat aliansi desa Indonesia biar semangat aliansi desa Indonesia terima kasih dari ini ini ada banyak istimewa cerita karena penggiat dulu saya dengan eh disininya di depan karena toh kan sodir waktu itu kita bisa apa sukses kita ke depan tuh kan sudah pernah sukses nanti kanan-kanan bisa meniru lah untuk waktu itu para di Nusantara waktu para di Nusantara dan lagi saya itu tidak dimungkinkan ke para desa tidak berurusan juga tidak dimungkinkan tapi Alhamdulillah waktu itu untuk tanah tiga yang besar yang satu seingat saya itu tiga yang istri yang nangkap di tanah kita itu belum belum selesai sampai sampai sekarang Alhamdulillah belum aku mungkin yang lain kalau PLN itu macam-macam mungkin bisa memutus apa itu kita lakukan saja karena apa yang istri yang nangkap ke tanah kita ke tanah baga itu sebetulnya kita berjuangkan tapi sampai sekarang kok dulu selesai itu ya mengubah bapak-bapak ibu semua yang penting itu kita satukan uloh panjen dengan semua ditunggu teman-teman kita sekalipaten uloh sekalipaten masing-masing jadi saudara kita yang kita tinggal Hai itu mesti oleh-oleh momo oleh-oleh rapat neksurut ini dan kita jawab kita masih berjuangan kita masih berjuangan satukan jadi satukan kabupaten kota masing-masing seandainya kita ke Jakarta sekarang mungkin belum belum saatnya dan dikuatkan seperti kalau kita maju kepala desa Hai di siang kau baju di siang kau ini konten klo semangat dengan kita bersatu kalau di Indonesia Indonesia harus bersatu hai 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 tugasnya oleh Dwi nyatoknya sudah pulang nyatoknya teman-teman kita sahabat-sahabat kita setuju kemudian bahasa nanti kita bahas kumpas gimana Pak Raja dulu bisa menulis sekali Hai lega bersatu Hai tidak mungkin dulu ada istilah bikin macet Jakarta Hai itu dosennya Hai mungkin pulau panjang kan kegiat desa yang termasuk belakang sejarah juga juga dengan itu sembar itu saya ulang lagi satukan tingkat kita satukan sahabat kita ya oke terklihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak ibu-ibu nama saya Esmono dari desa dan depan Kecamatan Kerimungku Kabupaten Pak Citan kami membawa temen tiga orang jadi empat termasuk saya terima kasih bisa diberi Hai waktu untuk berbicara di depan perlindungan untuk sanggung pada kali kita berakas kecara Hai yang paling penting menurut saya kenapa undang-undang nomor 6 ini masih memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah padahal Hai struktur vertikalnya buku pemerintah daerah ke desa itu tidak ada Hai tetapi bupati pemerintah daerah pemerintah wali kota masih punya dominasi kepada desa sehingga desa disibukkan masalah-masalah administrasi desa tidak punya kewenangan dalam rangka membangun desa padahal marwahnya undang-undang nomor adalah inovasi menuju kemandirian desa itu optimis kita tetapi kita dilupa bahwa di dalam kota-kota ini ada kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang seharusnya itu tidak ada sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagaimana luasannya ngantor-ngantor kita kita disibukkan dalam administrasi yang kepala desa tidak bisa operasi yang kepala desa tidak bisa kesehatan harus bisa kesehatan inilah akibat kewenangan yang ditimbulkan undang-undang kita itu harus disabut harus sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak bisa ngobok-ngobok karena garis vertikal yang ada tidak ada sama sekali sambal boleh undang-undang manapun bubati orang ini ngurutin karena kepala desa tidak ada sama sekali tetapi kenapa itu kita masih bisa dicucur jadinya kita perjuangan adalah kewenangan desa dalam rangka membangun desa padir Bila topik bandaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepala desa seluruh Indonesia yang hadir pada malam hari ini Tetap semangat guys Terima kasih Saya mengenalkan Nama saya Denutomo Kepala desa Nopek Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Jawa Timur Saya pertama yang perlu saya sampaikan Ucapan terima kasih kepada penggiat-penggiat desa yang mulai Babat alase undang-undang desa Saya Kepala desa yang sehari ini saya menikmati dari itu semua Saya lagi penghormatan sebesar-besarnya kepada penggiat desa Tapi dibalik itu semua saya mengikuti Saya jujur aja saya dibina sama Pak Tim Jimajiun Jadi pertama yang perlu kita sampaikan Bahwa hari ini kita ingin mengembalikan marwah Daripada undang-undang desa Prinsipnya seperti itu Awal mula dari ini semua adalah Covid-19 menjadi dasar Untuk kemudian itu dihilangkan Makanya dari itu Pada prinsipnya kami mendukung Daripada apa yang kita laksanakan ini Tapi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan Bahwa ternyata Dengan adanya perpres 104 Yang 40% ini dipergunakan untuk Langsung berbunyi BLT Membukan 40% aja yang kemarin 2020 aja Sudah membuat kita sendiri keteteran yang di desa Kebetulan perlu kami sampaikan Tanggal 20 Desember di Pak Tim Kita Belkades Jadi Belkades Jadi Belkades Jika walaupun majun 70% lebih Kepala desa mengadakan pilihan Itu hampir sebagian tumbang Hanya gara-gara BLT dan bantuan-bantuan sosial Incomingnya tumbang maksudnya Itu besar hampir berapa persen itu Karena bantuan Jadi hari ini sebenarnya Kita ini kalau boleh menuntut Bahwa ini sebenarnya Jangan kemudian Yang dikambing hitamkan desa Ini korbannya desa Padahal kalau namanya Covid Apapun Apa tugasnya kementerian Ada kementerian kesehatan Sosial Dan semuanya itu Kenapa ini dikorbankan di desa Dengan 40% BLT Maka ini yang harus kita kembalikan Bahwa kita yang kemarin terpilih Kembali menjadi kepala desa Visinya itu besar wak Bangun deso wak Tapi gara-gara seperti ini Akhirnya gak jadi bangun deso Duitnya ditung-dung ke masa raka Pak Tim Saya perlu ralah Pak Tim Jadi ada desa yang dibilang Bahwa menaik ditung BLT SPC ini Penang Gatangan Itu jadinya orang bener juga Pak Tim Pak Kapunen Artinya kita ini juga terpaksa Karena perpresitu sendiri Tapi maunya kita ini kan Berinovasi dan sebagainya Maka sekali Hari ini Yang perlu kami sampaikan ke forum ini Bapak Ibu Mari kita kompakkan di kabupaten masing-masing Hari ini belum semua kabupaten hadir Karena belum tersosialisasinya Aliansi desa ini Maka saya sampaikan kepada forum ini Mari setelah ini Kembali ke kabupaten masing-masing Ke provinsi Dengungkan Bahwa aliansi desa Indonesia Mau berbuat Seperti ini Gitu loh Itu harapan kita Karena kalau ini sudah kita dengungkan Melalui media Melalui apapun bentuknya Maka harapannya nanti Kita satu kata Bahwa mari kita kembalikan Marwahnya Undang-Undang desa Itu aja dulu Nanti selanjutnya Kita bahas sampai besok lagi Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Mari kita semangat Membangun desa Sesuai dengan Apa yang sudah kita ditatikan bersama Sesuai dengan Undang-Undang desa Yang kita Terangkan Demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Malam